Di belahan dunia lain, banjir besar melanda Turki. Lebih dari 10 orang meninggal dunia. Di antara wilayah terdampak, ada belasan warga negara Indonesia yang bermukim di sana. Banjir setinggi 1 meter masih merendam wilayah Tenggara Turki. Wilayah paling parah berada di provinsi Sanliurfa dan Adyaman. Provinsi Diyarbakir yang hancur akibat gempa, sebagian daerahnya juga ikut terdampak banjir. 15 orang meninggal dunia. Sejumlah warga hilang. Di antara daerah yang dilanda banjir besar, ada 12 warga negara Indonesia atau WNI bermukim di sana. Pemerintah Indonesia sudah memastikan kondisi semua WNI selamat. Banjir Turki dipicu cuaca buruk yang terjadi dalam sepuluh kemarin dan diperkirakan terus berlangsung sampai akhir pekan ini.